Suai sembuh dari COVID-19, terdakwa Putri Chandrawati kembali menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara mantan kasat reskrim Polres Jakarta Selatan yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa Ferdi Sambo mengeluhkan dirinya dikorbankan dalam kasus kejahatan tersebut. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai pagi menghabirkan sembilan saksi. Salah seorang saksi mantan kasat reskrim Polres Jakarta Selatan menyatakan dirinya dirugikan karena dalam kasus pembunuhan ini Ridwan dihukum dengan ditempatkan di tempat khusus, dicopok dari jabatannya dan dipindahkan ke pelayanan markas lima bespori, serta mendapat demosi selama delapan tahun. Mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo ini ya. Silahkan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke. Atas pernyataan itu, terdakwa Ferdi Sambo minta maaf karena perbuatannya berimbas pada karir sejumlah perwira polisi yang menangani kasus tersebut. Saya sudah memberikan keterangan yang tidak berhati awal. Daripada sindang politik di semua proses pembeksan, saya sudah sampai. Karena ada yang ini tidak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu krisis itu. Jadi sekalipun saya harus selamat pribadi dan kuatnya dengan korban maaf kemana. Dan saya harus terhormat. Tidak ada. Saya sangat penuh sesama. Jadi saya sangat berhati-hati. Saya sudah sampaikan kehidupan komisi politik, mereka tidak salah. Sementara itu terdakwa lainnya, Putri Chandrawati yang sudah sembuh dari COVID-19 selasal siang kembali menjalani persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, pasangan suami istri Ferdi Sambo dan Putri dikonfrontir dengan keterangan sembilan orang saksi yang dihadirkan di ruang sidang. Tim Liputan melaporkan.